Kita simak informasi pertama di seputar Bandung, Raya Malam. Tolak pembatasan penggunaan kartu prabayar, ratusan pedagang beruncuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Cianjur, Rabu Siang. Kebijakan yang dikeluarkan Kemenkominfo bertampak pada menurunnya penghasilan mereka. Ratusan pedagang yang tergabung dalam komunitas Cianjur, Niaga Seluler, mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, Rabu Siang. Mereka memprotes kebijakan yang dikeluarkan Kemenkominfo terkait pembatasan penggunaan kartu seluler. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia No. 14 tahun 2017 tentang regeristasi pelanggan jasa komunikasi, pelanggan hanya dapat meregeristasi paling banyak tiga nomor ponsel untuk setiap nomor induk kependudukan. Kebijakan tersebut dirilai sangat merugikan para pedagang kecil yang sehari-harinya menjual kartu prabayar. Bahkan sejak beberapa waktu terakhir, pendapatan mereka pun terus menurun. Para pedagang seluler meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur mengeluarkan surat rekomendasi kepada Kemenkominfo terkait penolakan pembatasan penggunaan kartu prabayar. Paling banyak tiga nomor. Nah ini yang kita tidak setujui dengan tiga nomor. Terlanjur itu dampaknya seperti apa kalau aturan yang tersebut? Kalau peraturan, dampaknya itu masyarakat terpaksa harus mengambil paket data, pulsa data yang harga mahal. Setelah sempat bermediasi, pihak DPRD Kabupaten Cianjur akhirnya mengeluarkan surat rekomendasi kepada Kemenkominfo untuk meninjau ulang kebijakan tersebut agar para pedagang seluler kecil terlindungi.